Oke, selamat pagi teman-teman semuanya Ketemu lagi di channel Ride One Motor Pada pagi hari ini saya kedatangan Jupiter M8 Ini mau turun mesin ya Karena Suara mesinnya udah Parah, terutama di area Rantai keteng Rantai keteng udah parah banget Kita akan bongkar Saya paling temen kalau kedatangan Jupiter M8 Oke Oke teman-teman Ini udah saya bongkar Setengah bongkar ya Ini untuk air radiatornya Ini hijau Pekat ya Ini udah terlalu Ini terlalu lama Gak diganti Polinya Untuk polinya masih aman ya Masih warna hitam Belum Terkontaminasi air radiator Kalau Terkontaminasi air radiator Ini cirinya Hitamnya Warna olinya Kayak warna semen gitu guys Kayak warna adukan semen Tapi ini hitam Hitam normal Oke berarti Gak bocor ya Radiator gak bocor Nah Selanjutnya ini yang kena ya Rantai keteng Rantai keteng Kita coba tes Ini udah dalam posisi top ya Kita masukkan Rantai apa Tensionernya Ini tensionernya Udah gak ada Spesies sama sekali ya Udah Ambles Ini menandakan bahwa Rantai keteng Udah bener-bener Mulur Makanya tadi suaranya Ngejeplak banget Oke Oke teman-teman Dan ini untuk Mesinnya udah dibongkar ya Bloknya udah Dicabut Dan teman-teman Bisa liat ya Barat parah Ini ganti baru Ini paling parah di bagian atasnya ya Ini bagian atas Ini bagian bawah Nah ini bagian atas Gak terlalu palah Kalau yang bagian atas Cuman yang bawah Uji Nah Ini ganti Kemudian ini untuk Inner coupling ya Rumah inner coupling Ini udah habis tuh Gak tinggal Setengahnya guys Gak fokus ya Nah tuh Ini tinggal setengahnya tuh Ceglong Nanti kita akan ganti Ya pistonnya juga Kena ya Piston pasti kena Untuk stang seher ini juga Kena ya guys Tadi udah di Susah guys Pokoknya kena lah Udah Udah ngitik Udah dibuka semua Crank case juga Ini rocker arm juga Kena Cuman Gak tau nanti ini Mau diganti apa enggak Kita lihat budgetnya ya Soalnya budgetnya Terbatas Cuman ada sejuta Kita akan fokus di mesin dulu Ya Ini headnya Headnya sih aman ya Cuman paling nanti Nanti seal clap Sama Nikir ulang clap Biar lebih mantep lagi Ya Untuk lo kena asaman Lo kena asaman Gak kena Ya itulah Kaling kita fokus di mesin dulu ya Kita ganti stang seher Block silinder Bistone set lah pokoknya Sama nanti Sama nanti paling sisanya Kalau misalkan Duitnya terbatas ya Kita beli yang Non original Kalau yang lainnya Tapi kalau jerawan mesin Saya enggak ada Kompromi pake yang KW Harus original Oke teman-teman Lanjut ya Oke teman-teman Ini untuk barangnya Sudah dibelanjain ya Ini paket hemat ya Spare part Habis Sejuta Lebih Sedikit Ini saya kepaksa pake Merak Ini ya Karena kalau pake original Ini dananya Nggak nyampe Nggak akan nyampe Mungkin kalau pake original Mesti ada budget 2 juta Ini pake Block silinder Block set Sama pistonnya Pake merek NPP Kemudian ini Si As Pier depan Ini pake ori ya Kalau ori ada Yang murah lah Oke ini pake ori Soalnya udah bocor Kemudian Ini untuk Ginerg koplingnya ya Ginerg koplingnya Kemarin kan udah kemakan Ini kita ganti baru Ya Ini tadi ditawarin Nama yang Yang lokal juga sih Cuman kan Kalau yang lokal itu Satu set ya Mereka lawannya Cuman Finishingnya Nggak bagus itu guys Jadi Gimana ya Kualitasnya itu Ya Yang Yang namanya lokal ya Begitu Belum lagi Tidak presisi ya Makanya Ini lah Mendingan beli Oris kalian Bicel sini Cuma beda Berapa ya Beda dikit sih Ya Kemudian ini Untuk seal Pak kopling ya Seal oli pak kopling Ini pake ori Nah kemudian Stang sehar nih Stang sehar Kita pake NPP juga Sama bearingnya Karena di tasik Gak ada bearing original Gak ada stangnya Yang original Buat jubit remek Lagipada kosong Udah Dua toko Saya gak Ditasik Gak nemu Kemudian ini Terpaknya ya Ini pull NPP ya Ya keluarga NPP lah Dan ini udah Dipasangin ya Bearing NPP Stang NPP Budget terbatas lah Budget hemat Paling nanti Nambah Dari Stok punya saya Di Silk Lab Silk Lab pake FU ya Itu bisa Silk Lab nya pake Satria FU original Oke Nah itu ya Lagi dibersihkan Nunggu kering Nanti Kalau udah kering Kita akan pasang Si crankcase nya Oke guys Dan ini untuk Pemasangan Krukas Dan Rasio Kita lanjut Oke teman semua Teman teman semua Dan ini untuk Jupiter M X-Ord nya Ini mesin tengahnya Udah Kepasang ya Perukasnya Udah pasang Digi ratio Dan segala macem Sekarang Kita akan Unboxing dulu Packing head Packing head Dari NPP Kita dapet apa aja Isinya Yuk kita unboxing Guys Kita buka dulu Piston kit nya Piston kit nya Ini paket Murah meriah Kalau teman teman Punya Uang lebih Mending Mending pakai Full Ori Original nya Ini Ring Sehar Ini dari NPP Pen Piston nya Sama Clip nya Kemudian Piston nya Piston nya Oke Lumayan rapi Finishing nya Sekarang kita buka Blok silinder nya Ini dia Ini udah tanam Ini udah tanam besi Ini enaknya Kalau pakai Silinder yang Ada liner besi Ini kita bisa Oversight ya Kalau suatu saat Ini udah ngebul Kita bisa Beli piston nya Doang Yang ukuran Oversight S25 Ataupun 50 Ataupun 100 Ini masih bisa Kita test Coba masukin Ya guys Kita test Mantep Mantep nih Sepan Sepan Lumayan Gak Gak terlalu Sepan Gak terlalu Oblak Ini pasti Ya walaupun Gini-gini Bunyi sih Tapi gak masalah Mantep Mantep Kebawahnya Lambat Ini bagus Ini gak usah Di parting police Lagi Bagus Oke Kita pasang Oke Teman-teman Semua Dan ini Untuk Prosesnya Ya Sudah sampai Sini Ini Piston Sudah terpasang Magnet Juga Udah Untuk Shield Clap Saya pakai Shield Clap Satria FU Bisa Di Jepiter MX Terus Sudah Disekir Juga Si Clap Clap Ini Tinggal Masang Ini Blok Copling Sama Blok Magnet Doang Selanjutnya Nanti Kita akan Service Carbo Dan Finishing Oke 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 Teman-teman Semua Dan ini Untuk Rumah Copling Ini Lagi Kita Pasang Dan Untuk Ini Untuk Rumah Atau Inner Copling Dudukan Inner Copling Ini Kita Akan Modifikasi Sedikit Kita Akan Tambahkan Bolongan Di Bagian Dalam Bagian Sisi Sini Ada Empat Biji Ini Sebenarnya Sudah ada Satu Cuma Kurang Nah Ini Cuma Disini Doang Yang Bagian Dalam Kita Akan Tambahin Lima Lagi Mengikuti Kolongan Yang Ada Disini Yang Kecil Ini Mengikuti Yang Ada Disini Nah Nanti Kita Akan Tambahkan Disini Disini Satu Disini Satu Kalau Ini Sudah ada Tidak Usah Paling Disini Dua Kita Tambahkan Dua Oke Sekalian Kita Akan Buat Kita Akan Tuner Si Lubangnya Biar Lebih Jelegong Biar Nanti Oli Gampang Masuk Karena Apa Ini Untuk Jupiter Emek Ini Penyakitnya Penyakitnya Koplingnya Selalu Gosong Terutama Di bagian Ambas Kopling Yang Kecil Ini Ini Pun Udah Semi Semi Gosong Ini Harusnya Ganti Tapi Budgetnya Gak Cukup Ya Kita Akan Akali Saja Ini Sebenernya Masih Layak Tapi Harusnya Diganti Gak Gosong Ini Kita Akan Modifikasi Dulu Rumah Atau Inner Copling Oke Teman Teman Ini Untuk Hasilnya Nah Ini Satu Lagi Disini Nah Ini Kemudian Kita Coak Kita Coak Supaya Walinya Gampang Masuk Oke Kita Pasang Oke Teman Teman Dan Ini Untuk Kopling Sudah Selesai Cuman Ini Ada PR Bagi Yang Punya Motor Ini Si As Apa As Copling Ya As Copling Dia Udah Agak Ngekol Jadi Suatu Saat Kalo Ketika Di Copling Dia Agak Slip Itu Karena As Copling Agak Ngekol Dikit Kemudian Untuk Carbu Kita Udah Kita Bersihkan Mantap Dan Ini Ada Kendala Lagi Ini Kabel Dari Spool Ini Yang Warna Hitam Alias Grounding Ini Kebakar Ini Kalo Arusnya Putus Ini Bisa Kemungkinan Arus Terlalu Besar Over Voltage Bisa Arus Yang Ke Aki Dan Lampu Ini Terlalu Besar Hasil Nantinya Kalo Lampu Nanti Lampunya Gampang Kutus Kalo Kepengisian Nanti Akinya Gampang Kembung Nanti Gampang Swap Gara Gara Enggak Ngeground Kurang Ngeground Kalo Kurang Ngeground Spool Nya Terlalu Over Enput Terlalu Over Oke Ini Kita Akan Perbaiki Kita Ganti Ganti Skun Udah Udah Masih Bisa Oke Oke Teman Teman Semua Dan Ini Jupiter MX Udah Kelesai Ya Carbo Udah Di CRB Semuanya Udah Ini Cuman Ini VR Ini VR Kenal pot Bocor Ya Ini Kenal pot Bocor Bocor Bukan dari Packing Tapi Melainkan Dari Pipanya Yang Udah Karatan Udah Bocor Udah Bocor Bocor Disini Sama Disini Bocor Oke Dan Kemudian VR Selanjutnya Adalah Di rumah Copling Inner Copling Tapi Bukan Masalah Inner Copling Tapi As Copling Nya Rada Ngombak Jadi Mesin Agak Gimana Gitu Agak Suara Ngoglok Ngoglok Copling Soalnya Rumah Inner Copling Nya Gak Stabil Gak Diem Gitu Smuternya Gak Diem Jadi Gak Gini Gini Kemudian Untuk Klep Agak Ngitik Dikit Soalnya Si Payung Klep Si Kepalanya Udah Agak Jelgong Udah Agak Cekung Dikit Jadi Walaupun Kita Setel Rapat Ini Tetap Belum Berisi Oke Itu Aja Mungkin Ya Paling Aki Soalnya Paling Bayarnya Oke Sekian Dulu Wassalamualaikum Oh iya Besok Kita Tes Sambil Ryan Kita Tes Besok Oke Tukang Paling Perlag Gaginya Oke guys kita tes ya Ini kita rayon Kita tes Jangan lurus enak Cuman ini suara kenal pot bocor ya Oke di lurusan enak Nanti kita akan coba tes di jalan Di jalan anjak ya kita tes G3 enak G4 masuk Oke G4 ringan sekali Cuma ada suara Klet dikit ya Soalnya ini memang di style Agak longgar G4 ringan G5 ringan G5 ringan selamat menikmati 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 selamat menikmati